Intro Hasil Munaslup yang menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin menuai pro dan kontra. Menanggapi dualisme kepemimpinan Kadin Anindya Bakri Asyad Rashid, X-Men Kumham, Yasona Lawli bilang harus dikaji kembali pihak mana yang melakukan Munas sesuai dasar hukum dan aturan Kadin. Aturannya seperti apa, jadi kalau saya pasti melakukannya melihat anggaran dasar anggaran rumah tangga dari masing-masing mana yang merasa melakukan Munaslup dengan benar, Munas dengan benar. Sebelumnya Menkumham Supratman Andi Agdas bilang pengesahan struktural Kadin saat ini masih menunggu keputusan Presiden. Kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin. Nantikan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak. Atas terpilihnya Nindia Bakri lewat Munasluk, Arshad Rashid pun menyurati Presiden Jokowi meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan Kadin. Di proses, itu pasti di proses. Nggak mungkin langsung seketika itu ada proses yang harus dilihat dan semua bagaimana harus di verifikasi. Makanya kami tadi memohon, memohon sangat sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk turun tangan, untuk ikut serta dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena kami itu adalah bagian daripada penitra selesai pemerintah. Dan di situ juga dalam undang-undang Kadin itu dikatakan bahwa pemerintah itu bagian pengawasan yang ada di dalam. Itu ada tertulis di dalam undang-undang. Nindia Bakri sendiri mengklaim terpilihnya dirinya sebagai ketung Kadin lewat Munasluk merupakan dinamika dalam organisasi disebut sebagai hal biasa. Dinamika organisasi itu pasti ada di setiap organisasi. Nah kita berharap ini semua justru bisa membuat Kadin lebih teguh dan kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung. Polemik dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin muncul usai Arsyad Rashid tidak terima posisinya digantikan begitu saja oleh Anindia Bakri. Arsyad Rashid menilai Munasluk tidak sah dan tidak sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga ADIRT Kadin Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Dualisme kepemimpinan Kadin Indonesia tengah diinvestigasi sementara. Kepengurusan Kadin versi Munasluk 14 September lalu masih menunggu kepres. Membahas dampak polemik kepemimpinan Kadin berlarut sudah bersama kami Direktur Kebijakan Publik Selius Media Wahyu di Askar. Selamat petang Mas Media. Ya selamat petang Mas. Mas Media, analisa Anda dampak dari polemik dualisme Kadin ini bagaimana bagi Indonesia? Yang pasti dampaknya cukup signifikan ya karena pasti menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Karena kebingungan tentu saja terkait kepemimpinan di internal Kadin saat ini dan kebijakan yang diambil ke depan untuk kepentingan pengusaha Indonesia. Jadi hal ini menjadi tidak jelas siapa yang memiliki legitimasi, yang menyuarakan aspirasi dan mewakili kepentingan bisnis berbagai sektor di pemerintahan Indonesia ke depan. Jadi memang akhirnya menimbulkan kelemahan dan mengurangi daya advokasi bisnis Indonesia ke depan. Sehingga memang pengusaha mungkin mendapatkan ketidakpastian, tidak mendapatkan dukungan penuh, atau mungkin representasi yang kuat karena adanya persaingan internal di Kadin sendiri. Dan fragmentasi kepentingan ini tentu saja merugikan, tidak hanya merugikan pengusaha tetapi juga mengurangi efektivitas penyusunan dan pengambilan kebijakan ke depan. Karena otomatis dengan dualisme kepemimpinan di Kadin hari ini akan butuh waktu untuk berdikusi soal bagaimana upah minimum misalnya, soal bagaimana negosiasi terkait kepentingan buruh dan lain-lain. Jadi memang dampaknya secara jangka pendek memang cukup terasa ya kekhawatiran dari pengusaha. Tapi dalam jangka panjang memang perlu kita lihat lagi soal buah panas ini akan berakhir di mana. Kalau Anda melihat, mengapa dualisme di tubuh Kadin ini bisa terjadi? Ini apa yang menjadi pemicunya, Mas Medya? Yang pertama karena memang kamar dagang dan industri Kadin itu sangat strategis. Tidak hanya sebagai mitra pemerintah tetapi juga sebagai gerbong pengusaha Indonesia. Jadi sebagai salah satu asosiasi pengusaha terbesar tentu posisinya sangat strategis ke depan. Dan memang ini juga tidak terlepas dari dinamika politik yang ada di Indonesia hari ini. Di mana terpilihnya Prabowo Gibran tentu saja mempengaruhi dinamika di kalangan pengusaha. Jadi sebagian pengusaha tentu khawatir dan ingin cepat-cepat untuk memberikan intervensi, engagement, perhatian. Termasuk juga mendekati pemerintah soal masa depan investasi di Indonesia, soal rentasi ketenaga kerjaan, dan seterusnya. Jadi memang pengusaha juga sebagian punya kepentingan untuk terus mendekat kepada penguasa. Tetapi memang tentu saja ada sebagian dari internal Kadin yang bermanufar, yang juga tidak lepas dari kepentingan, baik itu kepentingan sektoral ya, maupun juga kepentingan. Jadi menurut Anda kendati Kadin adalah lembaga independen, tapi ini ada kaitannya dengan kepentingan politik, ada kaitan dengan isu politik, Mas Media? Ya tentu saja ketika kita lihat sejarah berdirinya Kadin, Kadin tidak terlepas dari tentu saja afiliasi politik yang kita bisa lihat ya bagaimana Kadin di masa Orde Baru sangat identik dengan Golkar misalnya. Dan bahkan hari ini kita bisa melihat kekuatan-kekuatan Golkar yang dulu itu juga muncul kembali di Kadin gitu ya. Jadi memang Kadin sebagai organisasi independen mengayomi pengusaha tentu dalam setiap pengambilan keputusan harus berinteraksi dengan pemerintah. Dan pada saat bersamaan pemerintah juga punya kepentingan untuk menjadikan Kadin sebagai mitra strategis. Karena ikim investasi akan kacau balau kalau tidak didukung oleh Kadin misalkan. Termasuk juga kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan kalau tidak didukung oleh Kadin pasti akan tidak berjalan dengan efektif. Ini sebagai mitra strategis dari pemerintah dengan adanya dualisme seperti ini, bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Mas Media? Secara regulasi pemerintah harusnya tidak boleh mengintervensi bahwa ini adalah internalnya Kadin. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa bahkan ketika Pak Arsyad terpilih sebagai ketua Kadin beberapa tahun yang lalu, beberapa menteri juga secara eksplisit menyampaikan dukungannya kepada Pak Arsyad. Dan sekarang juga beberapa menteri menyampaikan dukungannya kepada Pak Anin. Artinya memang pemerintah secara eksplisit tidak menyampaikan bahwa mereka mengintervensi Kadin. Tetapi memang beberapa orang yang menjadi bagian dari pemerintah, orang-orang kuatnya pemerintah Joko Widodo hari ini, memiliki koneksi yang kuat dengan orang yang berkonflik di internal Kadin hari ini. Jadi memang ini rumit dan saya kira publik juga sudah membaca dengan baik bagaimana pertarungan kepentingannya hari ini. Maka kalau dari saya ya, kita sebagai masyarakat awam kan hanya menyaksikan. Tetapi tentu saja berharap konflik ini segera usai. Karena saat ini di tengah kondisi ekonomi, daya saing usaha juga makin berat, termasuk juga penurunan daya beli masyarakat, seharusnya konflik seperti ini tidak terjadi. Karena implikasinya signifikan. Mulai dari misalkan perumusan upah minimum. Sehingga sulit mencapai kesepakatan yang solid misalnya kalau Kadin terpecah-pecah. Termasuk juga kita bicara soal kepercayaan investor. Hari ini Indonesia berharap investor global mau masuk ke Indonesia. Tetapi ketika konflik ini terjadi, itu mencerminkan stabilitas dunia usaha. Ini begitu terasa mengganggu iklim investasi, iklim usaha di Indonesia yang saat ini tengah mencoba untuk kembali bangkit. Terima kasih Mas Media Wahidi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios telah bergabung bersama kami di program Kompas Petang sore hari ini.